Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi di Lanjutan Materi tentang materi postatika Bagian kedua Yaitu tentang hukum biot safat Hukum amper dan juga hukum gaus Untuk medan magnet Yang pertama kita akan membicarakan Tentang hukum biot safat Seperti namanya Hukum biot safat ini Ditemukan oleh dua orang Yaitu adalah Jean Baptiste Bayot Dan juga Felix Safat Pada tahun 1820 Nah mereka mengungkapkan Dari hukumnya Bahwa apabila terdapat kawat Yang dialili oleh arus listrik Nah pada kawat tersebut Akan muncul induksi medan magnet Arah-arah garis gayanya itu Berupa lingkaran-lingkaran Yang berada di sekitar kawat Nah seperti kalian lihat disini Jika terdapat satu kawat berarus Yang arah arusnya itu Keluar di bidang Nah arah medan magnetnya nanti akan Dengan arahnya itu adalah Berlawanan arah jarum jam Tinggal kita bisa tahu Bahwa di sekitar kawat ini Nanti akan timbul medan magnet Nah kuat medan magnet Yang ditimbulkan Akibat adanya kawat berarus itu Ternyata Ditentukan oleh beberapa faktor Di antaranya pertama Adalah arus listrik Ketika kita menambahkan arus listrik Maka ternyata Induksi medan magnetnya pun Akan juga bertambah Sehingga kita bisa tahu bahwa Hubungan antara kuat medan magnet Dengan arus listrik itu Saling berbanding lurus Nah begitu juga dengan Panjang elemen kawat penghantarnya Yang kita punya Sementara itu Dia hubungannya berbanding terbalik Dengan jarak penghantar Dengan titik yang kita ingin tahu Medan magnetnya Jadi semakin jauh ya Ternyata Semakin berkurang kuat medan magnetnya Nah bagaimana melihat Hukum biosafat ini Menurut persamaan Nah disini bisa teman-teman lihat Bahwa ditentukan oleh faktor-faktor Yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya Pertama adalah Arus listrik Kemudian disini adalah DL DL itu adalah elemen panjang kawat Yang kita ambil Kemudian disini adalah sinus alfa Dimana sinus alfa itu adalah Sudut yang dibentuk Antara elemen kawat ini Dengan R Apa itu R? R itu adalah jarak Dari DL Ke titik peninjauan Yang kita ingin tahu Oke Nah Kalau kita mau tuliskan Dalam notasi faktor Seperti ini Ya Baik yang ini Maupun yang ini Dimana yang ini Kita gunakan faktornya Kalau disini kita gunakan Unit faktornya Nah pertama-tama Kita akan meninjau Bagaimana implementasi Dari hukum biosafat ini Pada kasus kawat berarus Nah disini Misalkan kita tahu bahwa Terdapat kawat yang panjangnya adalah L Dimana kita ambil elemen kawatnya Sejumlah DL Dan di kawat tersebut Mengalir arus sebesar I Nah oleh karena itu Disini kita bisa dapatkan bahwa Antara DL ini Atau panjang elemen kawat ini Terhadap air itu Sudutnya adalah alfa disitu Nah hubungan antara alfa Dengan teta ini Tidak lain adalah V per 2 ditambah teta Ya Maka dari itu Kita dapatkan bahwa Sinus alfa Tidak lain adalah Sinus V per 2 ditambah teta Maka Itu sama dengan Kosinus teta Kemudian kedua Kita tahu bahwa Tangan teta Sama dengan L per A Ya Nah kalian bisa lihat Disini ada adalah teta Ya Dan disini adalah L Disini adalah A Ya Maka tangan teta itu adalah L dibagi A Itu kita bisa dapatkan Bahwa L sama dengan A tangan teta Dan kalau kita turunkan L terhadap teta Misalnya A dibagi Kos kuadrat teta Maka kita dapatkan Besarnya DL Kita bisa rubah Ke dalam bentuk teta A per Kos kuadrat teta D teta Kemudian yang ketiga Kita bisa rubah Rubah R nya Kedalam bentuk teta Nah hubungan antara R dengan Teta ini Tidak lain Bahwa kos teta itu Sama dengan A dibagi R Ya Hingga R itu Sama dengan A dibagi kos teta Maka dari itu Kita bisa dapatkan Bahwa Dari yang kerungusan sebelumnya Bahwa B sama dengan Mu 0 I per 4 V Integral DL sin alpha Dibagi R kuadrat Nah ini kita bisa Rubah semuanya Menjadi bentuk teta Ya DL nya tadi Sudah kita dapatkan Kemudian sin alpha nya ini Akan menjadi kos teta Ya Dan R kuadrat nya ini Yang dari atas ini Kita dapatkan adalah A per kos teta Kuadrat Maka kita dapatkan Sisanya adalah D teta Kos teta D bagian Nah A nya ini Tidak perlu kita Integralkan Karena dia bukan fungsi Daripada teta Maka kita bisa Kedepankan Sehingga yang tersisa Hanyalah kos teta D teta saja Dengan syarat Batasnya adalah Teta 1 Sampai ke teta 2 Dengan mengintegralkannya Kita dapat Medan maktet yang Dihasilkan oleh Arus I ini Besarnya adalah Mu 0 I Dibagi 4 V A Sinus teta 2 Minus sinus teta 1 Nah dengan ini Kita cukup melihat Bagaimana teta 1 Dan teta 2 Yang akan dibentuk Ya Ketibat adanya Perubahan L ini Untuk kondisi pertama Jika kawatnya ini Panjangnya Tahingga Artinya sangat panjang Sekali Nah ketika Kawatnya ini Sangat panjang Sekali Maka kita tahu Bahwa teta 1 nya Ini akan semakin Menuju ke kiri Menuju ke Minus V per 2 Ya Sementara teta 2 nya itu Dia akan Menuju ke kanan Ya Atau menuju ke Minus V per 2 Ya Sehingga suatu waktu Kalau dia tahingga Dia ujung sekali Dia akan Membentuk siku-siku Yang arahnya Ke kiri ya Seperti ini Itu adalah Minus V per 2 Sementara Yang ke kanan itu Nah dia akan Membentuk siku-siku Yang Besarnya adalah V per 2 Nah sehingga Pada saat Tahingga Kita dapatkan Bahwa teta 1 nya Nanti menuju ke Minus V per 2 Sementara teta 2 nya Akan menuju V per 2 Nah sehingga Kalau kita masukkan Ke persamaan ini Kita dapatkan Bahwa besar B Sama dengan Minus V per 2 Minus 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 Dan kita Mendapatkan Medan magnet Yang dihasilkan Oleh kawat berarus Dengan panjangnya Tahingga adalah Mu 0 I per 2 Nah untuk Kondisi 2 ini Jika kawat Yang kita miliki Itu memiliki Panjang yang berhingga Ya Nah misalkan Kita mau mengukurnya Di titik peninjauan O Oleh karena itu Disini Misalkan kita bagi Dua wilayah Yang sebelah kiri Wilayahnya adalah B Yang sebelah kanan Wilayahnya adalah L minus B Dimana ini adalah Sisa daripada L Ini dikurangi Dengan B ini Jadi ini hasilnya Adalah L minus B Yang pertama Tentu kita bisa cari Besar daripada Sinus teta 1 nya Sinus teta 1 nya itu Tidak lain adalah Minus B per R1 Sementara itu R1 nya berapa Nah kalau kita gunakan Perumusan kita Goras R1 ini tidak lain Adalah Sama dengan A kuadrat Tambah B kuadrat Kita akarkan ya Nah itu adalah R1 nya Maka ini kita ganti Menjadi Seperti ini Kemudian Telah dapat teta 1 Ya tentu saja Kita cari juga Teta 2 nya Kalau teta 2 nya Tentu kita lihat Dari yang sebelah kanan ini Karena disini R2 Yang miringnya Kemudian yang depannya Adalah L minus B Maka kita bisa dapatkan Dia Nah ini kita ganti R2 nya adalah Akar A kuadrat Tambah L minus B kuadrat Kita sama seperti ini Cuma beda di Bagian B nya saja Kita masukkan L minus B Disini Dan juga Sina setelah 1 nya adalah B dibagi Akar kuadrat A kuadrat Tambah B kuadrat Nah bagaimana Kalau kondisinya Ternyata B nya itu Sama dengan L per 2 Atau dia berada Di tengah-tengah Ya Ketik peninjauannya Yaitu adalah L per 2 Dan disini L per 2 Jadi B sama dengan L per 2 Nah maka dari itu Kita bisa masukkan L per 2 Ya disini juga L per 2 Maka ini bisa langsung Ditambahkan menjadi Satu ya Yaitu adalah L Maka kita bisa dapatkan Bahwa betarnya Kuat medan magnet Di tengah kawat Berhingga Ya Itu adalah Mio 0 I Dibagi 4 V A Dalam kurung L dibagi A Akar 1 plus L per 2 A Kuadrat Nah berikutnya Bagaimana Kalau ada Case Terdapat 2 buah kawat Berarus Ya Dengan arahnya Itu berbeda Nah bagaimana Kalau kita ingin Meninjau dari 2 titik yang berbeda Yaitu adalah Titik A Dan titik B Disini Pertama-tama Adalah Melihat bagaimana Medan magnet Yang ada timbulkan Baik oleh I1 maupun oleh I2 Bagaimana arah Induksi medan magnetnya Nah disini Kita tahu bahwa I1 itu Arasnya ke atas Kalau kita gunakan Kaida tangan kanan Yang sebelah kanan ini Arasnya nanti akan Masuk Masuk ke dalam Bidang Nah yang sebelah Kiri itu akan Keluar dari bidang Nah sementara itu Kalau I2 gimana Kalau I2 ini Berarti kan Sebaliknya ya Yang sebelah kiri ini Nanti akan Masuk ke bidang Sementara yang Sebelah kanan ini Akan keluar dari bidang Nah itu Kita bisa dapatkan Bahwa di titik A Sini Itu yang dari I1 Dia arahnya adalah Keluar Sementara yang dari I2 ini Dia arahnya adalah Masuk Ini ternyata Beda arah nih teman-teman Oleh karena itu Kalau beda arah Maka akan saling Dikurangkan nantinya Pertama-tama kita cari dulu Berapa B Yang dihasilkan oleh I1 ini Pada titik A Karena itu Kita harus tahu dulu Berapa jarak dari I1 Ke titik A ini Sehingga R1 A itu Itu tidak lain Adalah L Panjangnya Kemudian Dari R2 Ke A itu Itu adalah 2 L ya Karena disini Adanya L Kemudian tambah lagi Jadi 2 L Maka dari itu B1 Itu adalah Mu 0 I1 Dibagi 2 V Dikalikan dengan L Ya Karena disini R1 A Sementara yang Untuk R2 Itu ditimbulkan oleh Mu 0 I2 Dibagi 2 V Nah disini adalah 2 L ya Teman-teman Jadi Hasilnya adalah Mu 0 I2 Dibagi 4 V L Karena arahnya itu Saling berbeda Maka kita bisa Tuliskan Ini adalah B1 Minus B2 Ya Nah B1 nya itu adalah Mu 0 I1 Dibagi 2 V L Dan B2 nya adalah Mu 0 I2 Dibagi 4 V L Nah Kalau kita samakan Penyebutnya Maka ini akan menjadi 2 I1 Min I2 Dibagi 4 V L Nah ini Untuk Arahnya nanti Tergantung dari Besar I1 Dan I2 nya Kalau 2 I1 Lebih besar ini Maka arahnya dia Keluar bidang Kalau ternyata I2 nya yang lebih besar Dia arahnya Masuk bidang Nah bagaimana Kalau di titik B Nah kalau di titik B Itu kita lihat disini Dua-duanya Arahnya sama-sama masuk Jadi Dia itu Akan ditambahkan Nantinya B1 nya itu Sama dengan Mu 0 I1 Nah disini Untuk R1 B nya Itu tidak lain Adalah L per 2 Karena dari sini Ke sini itu Jaraknya adalah L per 2 Sementara R2 B nya Juga L per 2 Nah disini Kita bisa tuliskan Maka dari itu 2 V Kalikan dengan L per 2 Sementara yang B2 nya itu Sama dengan Mu 0 I2 Dibagi 2 V L per 2 Karena R2 B nya itu Sama dengan L per 2 Komedan magnet Di titik B ini Adalah B1 Ditambah B2 Sama dengan Mu 0 I1 Dibagi 2 V Karena 2 V nya Disini adalah L per 2 Kita coret ya Jadi kita tulis saja Cukup V Kalikan dengan L Ini ditambah Ini juga dicoret Mu 0 I2 Dibagi V Dikali L Jadi hasilnya berapa Nah ini berarti Kita dapatkan Mu 0 I1 Tambah I2 Dibagi V Dikali L Nah karena disini Tidak ada selisih Maka kita cukup Melihat Bagaimana arahnya Langsung Karena arahnya Dua-duanya itu Masuk Maka ini Arahnya adalah Masuk Ke Bidang Nah bagaimana Kalau kawatnya itu Bentuknya beda pak Sekarang kawatnya Bentuknya kawat melingkar Kita bisa tahu Disini Bahwa Kalau misalkan Arusnya itu Berputar seperti ini Di titik peninjauan P Itu dimanapun Dia berada Akan selalu Tegak lurus Baik itu DL nya dimanapun Dengan R nya ini Akan selalu Saling Tegak lurus Oleh karena itu Kalau kita dapatkan Dari sebelumnya Bahwa sinus alpha ini Itu adalah sudut Antara DL dengan R Maka dimanapun Dia berada Sinus alpha ini Sama dengan Sinus 90 derajat Dia hasilnya Sama dengan 1 Karena dia Tegak lurus Kemudian Kita bisa pinjau Bagaimana Komponen-komponen Medan magnet Yang akan dihasilkan Nah disini Kalian bisa gunakan Kaidah tangan kanan Dimana Medan magnet ini Arahnya itu Nanti akan Hasil perkalian Daripada DL Dengan R Ya itu perkalian silang Maka arahnya Dia akan Ke arah sana Jadi kalau kalian gunakan Rangan kanan nih R DL nya itu adalah Jari telunjuk Ya kemudian R nya itu adalah Jari tengah Maka Jari jempol kalian itu Menunjukkan Ke arah Medan magnetnya Kalian bisa coba ya Cek masing-masing Arah medan magnetnya Nah baik di titik 1 Maupun titik 2 Arahnya Ternyata akan berlawanan Dari yang titik 1 ini Ke arah kanannya BX 1 nya itu Akan berlawanan Dengan BX 2 Ya Nah oleh karena itu Di titik mana pun Nanti setiap Komponen X nya itu Akan saling berlawanan Sehingga resultan Daripada Medan magnet yang ditimbulkan Oleh Arah X nya ini Itu sama dengan 0 Yang ke arah X ini Dia akan saling Menghilangkan Kalau arah Y nya Kalau kita proyeksikan ini Kita akan mendapatkan Bahwa saling Menambahkan ya Karena dia akan saling Ke atas Semuanya Tidak ada yang ke bawah Maka B1 maupun B2 ini Nanti akan saling Menambahkan Dimana nanti Hasil daripada B1 nya itu Merupakan integral Daripada seluruh Komponen B1 ini Atau DB sin teta ini Nah Kalau kita dapatkan Yang tadi adalah BX dan B1 nya Itu BX nya sama dengan 0 Karena dia saling berlawanan Sementara B1 nya itu Sama dengan Integral DB sin teta Sehingga untuk mencari BP Ya Itu kita hanya perlu Menghitung komponen Kartikalnya saja Yaitu adalah Integral DB sin teta Nah Kalau kita integralkan Hasilnya Ya Di sini Bahwa besarnya DB sin teta adalah Karena DL nya ini Berarti kan Bentuknya lingkaran ya Maka dari itu Besar daripada DL ini Tidak lain adalah A dikalikan dengan BV Ya Itu adalah Keliling lingkaran Sehingga Medan magnet pada Titik P itu adalah Mu 0 I Kalikan dengan A Dibagi 2 R kuadrat Kinas teta Bila kita lihat Hubungan Trigonometrinya Antara R Ya Dengan A S nya ini Ya A ini adalah Jarak dari titik pusat Ke titik DL nya ini Ya Kemudian Yang S ini adalah Jarak dari titik pusatnya Ke titik penganamatannya Itu di atas Ya Nah berarti R nya itu Sama dengan Akar daripada A kuadrat Tambah S kuadrat Nah kemudian Sinus teta nya Berarti berapa Berarti sinus teta Sama dengan sinus depan Yang permiring A per R Itu adalah A dibagi A kuadrat Tambah S kuadrat Di akarkan Maka Medan magnet Di titik manapun Di tengah kawat Kita dapatkan Besarnya adalah Mu 0 I per 2 A kuadrat Dibagi A kuadrat Tambah S kuadrat Angkat 3 per 2 Artinya Semakin menjauh Dari titik pusat nanti Maka kuat Medan magnetnya Akan semakin Melemah Atau mengecil Karena dia bergantung Daripada S kuadrat Yang ada di bawah ini Yang paling besar Dimana Ya tentu saja Ada di titik tengah kawat Atau titik pusat Daripada kawat Melingkat tersebut Kalau di titik pusat Berarti S nya kan S sama dengan 0 Kalau kita masukkan S sama dengan 0 Maka persamaannya Akan menjadi seperti ini Nah kalau kita corek Yang atas Dengan yang bawah Maka kita bisa dapatkan BP nya sama dengan Mu 0 I Dibagi 2 A Kemudian Bagaimana kalau kita Mau mencoba Mengaplikasikan Perumusan dari Hukum Biosafart Yang telah kita dapatkan Untuk kawat Melingkat ini Nah disini kita bisa Tuliskan dulu ya Satu persatu Keterangan-keterangan Yang sudah diberikan Di dalam soal Jadi kalau kita gunakan Ya persamaan tadi Bahwa BP sama dengan Mu 0 I Bagi 2 ya tadi Kemudian ini adalah A kuadrat Dibagi A kuadrat Tambah S kuadrat Pangkat 3 per 2 Berarti ini Kita tuliskan aja dulu ya Mu 0 Kemudian disini I nya adalah 0,5 Kemudian disini Bagi 2 ya Dan ini A kuadratnya itu adalah 36 Kali 10 Pangkat minus 4 Kemudian A kuadrat Tambah S kuadratnya ini Ya Situat lain adalah 100 Kali 10 Pangkat minus 4 Pangkat 3 Per 2 Itu Kita bisa tuliskan aja ya Langsung Berarti Mu 0 per 4 ya Kemudian ini adalah 36 Kali 10 Pangkat minus 4 Nah ini karena 100 itu adalah 10 Pangkat 2 Kalau kita kalikan 10 Pangkat minus 4 Jadi 10 Pangkat minus 2 Nah ini adalah Pangkat 3 per 2 Baik karena itu Disini kan dicoret ya Ya jadi 10 Pangkat minus 3 0 per 4 36 Kali 10 Pangkat minus 4 Dibagi 10 Pangkat minus 3 Ya Ini jadi Minus 1 Nah disini Kalau kita coret Jadi berapa Jadi 9 Karena itu Kita bisa dapatkan Bahwa Besarnya Itu adalah 9 Kali 10 Pangkat minus 1 Minus 0 Atau 0,9 Minus 0 Ya Seperti itu Oke Sekarang kita akan Menjawab Bagaimana Kalau misalkan Ada 2 Buah kawat Berarus Yang memiliki Bentuk berbeda Yang satu Kawatnya lurus Yang satu Kawatnya melingkar Nah pertama-tama Seperti tadi Kita harus menentukan dulu Bagaimana Arah daripada Medan magnet Yang dihasilkan oleh Arus listrik ini Nah untuk Yang I1 ini Sebelah kirinya ini Dia itu Nanti akan Masuk ke bidang Ya Sementara yang Arah Sebelah kanannya ini Nanti akan Keluar bidang Maka sebetulnya Yang di dalam ini Nanti akan Masuk ke arah Bidang Ya Arahnya Sementara yang Diluarnya ini Nanti akan Keluar dari bidang Nah oleh karena itu Disini bisa dilihat ya Bahwa Yang dihasilkan oleh I1 Pada titik T ini Dia akan Masuk ke Keluar ke bidang Berbeda dengan Yang ditimbulkan oleh I2 disini Yang arahnya itu Masuk ke dalam bidang B2 kurang B1 Ya Kalau kita mau tuliskan B2 Min B1 Karena dia berbeda Nah kita cari dulu Masing-masing ya Untuk B1 nya itu Berarti sama dengan Nah karena dia Bentuknya adalah Kawat lurus Itu adalah Mu 0 I1 Dibagi 2 V Nah 2 V nya Dari Dari I1 sini Sampai ke titik P Itu adalah R1 P Nah bagaimana Kondisinya R1 P Ini Berarti R1 P Ini Itu tidak lain Adalah R dari titik sini Ke sini Itu adalah 2 mikrometer Ya Ditambah Dari titik 2 mikrometer ini Ke titik P Itu adalah 8 dibagi 2 Ya karena disini Adalah Diameter kawatnya Adalah 8 mikrometer Maka R1 P nya Adalah 8 2 mikrometer Nah kita dapatkan R1 P nya Sama dengan 6 mikrometer Kemudian B2 nya Kita dapatkan Sama seperti tadi Mu 0 I2 Dibagi Nah kalau disini Yang untuk kawat melingkat Kita tahu bahwa Besarnya berbeda Ya Ini hanyalah 2 Kalikan dengan R2 P itu Itu tidak lain R2 P nya Sama dengan 4 mikrometer Ya Nah kalau kita Jadikan ini ke meter Maka ini akan jadi 6 kali 10 Pakat minus 6 meter Kalau ini Akan menjadi 4 kali 10 Pakat minus 6 meter Berarti disini B1 nya Itu sama dengan 4 V Kalikan 10 Pakat minus 7 Kemudian I1 nya adalah 3 Dibagi Dengan 2 V Kemudian ini adalah 6 kali 10 Pakat minus 6 Nah disini Kali sini Itu jadi 2 Ya Dan ini 6 Kita bisa coret Jadi Totalnya Habis ya Untuk setiap Angka-angkanya Dan disini V nya juga Kita bisa coret Maka dari itu Hasilnya adalah 10 Pakat minus 7 Dibagi 10 Pakat minus 6 Dan Yang lain Ini adalah Hasilnya 0,1 Dengan Satuannya Adalah Tesla Nah untuk B2 Kan Berarti B2 Sama dengan 4 V Kali 10 Pakat minus 7 Kalikan dengan I2 nya adalah 2 Dibagi 2 Dikalikan dengan 4 kali 10 Pakat minus 6 Nah hasilnya Disini Kita bisa Dapatkan Ini bisa Dicoret Ini juga Bisa Dicoret Maka kita Bisa Dapatkan Hasilnya Adalah V Dikalikan 10 Minus 7 Dibagi 10 Pakat minus 6 Nah hasilnya Adalah 0,1 Dikalikan dengan V Satuannya Adalah Tesla Nah kalau Kita kalikan 0,1 Dikali Dengan 3,14 Ya Maka kita Bisa Dapatkan Besarnya Adalah 0,314 Tesla Nah karena Itu B di Titik P nya ini Kita bisa Dapatkan Karena dia Arahnya Berlawanan Seperti tadi Itu B2 Min B1 Yaitu adalah 0,314 Dikurangi 0,1 Hasilnya adalah 0,214 Tesla Arahnya Kemana Karena Arahnya Dia itu Adalah Masuk Kedalam Disini Yang B2 Nya Duluan Maka Ini Arahnya Adalah Masuk Ke Dital Oke Jadi Kita akan Membicarakan Berikutnya Tentang Hukum Amper Pada Medan Magnet Jadi Hukum Amper Pada Medan Magnet Ini Sebetulnya Jika Terdapat Beberapa Buah Arus Listrik Kita bisa Melingkupi Arus Listrik Tersebut Dengan Lintasan Tertutup Disini Lintasan Tertutupnya Adalah DL Nah Hubungannya Antara B Dengan DL Ini Itu adalah Dot Jika Kita Lakukan Perkalian Dot Antara B Dengan DL Lalu Kita Lakukan Integral Tertutup Itu Akan Sama Dengan Mu 0 Dikalikan Dengan Jumlah Arus Yang Kita Lingkupi Dengan Lintasan Tertutup Tersebut Atau Kalau Kita Bentuk Dalam Bentuk Deprensialnya Itu Adalah Nambla Cross B Sama Dengan Mu 0 J Dan Kita Tahu Bahwa Disini Misalkan Ada 3 Buah Arus Nah I Enclose Itu Artinya Adalah I Yang Kita Lingkupi Dengan Lintasan Tertutup Ini Saja Dimana Disini Hanya Kita Lingkupi I1 Dan I2 I3 Ini Tidak Masuk Di Dalam Lintasan Tertutup Ini Bagaimana Kita Aplikasikan Konsep Hukum Ampere Ini Untuk Menghitung Medan Magnet Seperti Tadi Contohnya Disini Misalkan Ada Kawat Berarus Yang Memiliki Arusnya Adalah I Di bawah Ini Dia Itu Masuk Kepada Bidang Dan Arah Yang Atas Itu Dia Adalah Keluar Bidang Lalu Kita Bisa Melakukan Seperti Tadi Melingkupi I Ini Dengan DL Atau Lintasan Tertutup Ini Agar Sama Besarnya Sebaiknya Kita Ambil Bentuk Lintasan Yang Simetris Jadi Kalau Disini Kita Ambil Lintasan Bentuknya Adalah Bentuknya Lingkaran Supaya Sama Besar Ke Segala Arah Nah Kemudian Kedua Kita Tentukan Arah Dari Loop Ini Kalau Kita Disini Kita Arah Seperti Ini Kita Tahu Bahwa Arah Searah Dengan Arah Medan Magnet Nah Oleh Karena Itu Kita Dapatkan Arah Loop Searah Dengan Arah Medan Magnet Kemudian Yang Ketiga Kita Cari Berapa Keliling Lintasan Tertutup Yang Kita Punya Karena Disini Lintasan Terutup Bentuknya Adalah Lingkaran Kita Dapatkan Bahwa Integral Terutup Dari DL Ini Bentuknya Adalah Lingkaran 2 PA Kita Bisa Menyelesaikan Dari Persamaan Ampere Yang Sebelumnya Telah Dijelaskan Maka Arus Yang Kita Linkupi Berikutnya Kita Harus Lihat Disini Karena Arusnya Hanya Ada Satu Maka I Enclose Itu Tidak Lain Hanyalah I Oleh Itu Kita Bisa Masukkan Persamanya Ternyata Kalau kita Masukkan 0 Kali I Ini Dibagi Dengan Hasilnya 2 PA Ini Sama Dengan Yang Sebelumnya Telah Kita Kerjakan Kita Juga Bisa Mengaplikasikan Hukum Ampere Ini Untuk Meninjau Medan Makret Yang Ditimbulkan Di Dalam Solinoida Contohnya Seperti Ini Jadi Pertama-tama Kita Buat Dulu Lintasan Ampere Lintasannya Ini Berbentuk Kotak Seperti Ini Jadi Di Sini Kita Lihat Yang Arah Pertamanya Dia Kebawah Kemudian Arah Keduanya Dia Ke kanan Ketigian Ke atas Dan Tempatnya Ke kiri Jadi Ini Tertutup Seperti Ini Nah Sementara Itu Integral tertutup Dari BDL Tersusun Dari Setiap Lintasan Yang Kita Lewati Yang Untuk Lintasan Pertama Yang Ini Untuk Lintasan Kedua Yang Ini Untuk Lintasan Ketiga Dan Ini Untuk Lintasan Yang Keempat Jadi Kalau Misalkan Lintasannya Itu Arahnya Paralel Dengan Medan Magnet Atau Searah Dengan Medan Magnet Ini Maka Dia Akan Maksimum Nilainya Karena Itu Karena Lintasan Satu Dan Lintasan Tiga Ini Itu Arahnya Tegak Lurus Dengan Medan Magnet Yang Kita Punya Maka Hasilnya Keduanya Adalah Nol Karena Kita Tahu Hubungannya Adalah Cosines Dan Cosines Itu Ketika 90 Dia Adalah Nol Nah Sehingga Kita Hanya Tersisa Dua Nih Yaitu DL2 Dan DL4 Nah Bagaimana Dengan DL4 Karena Dia Lokasi Di titik 4 Ini Dia Adalah Di Luar Dari Solenoidanya Medan Magnet Di Luar Itu Sama Dengan Nol Sehingga Disini Tidak Ada Medan Magnet Yang Dihasilkan Di Titik 4 Ini Sehingga Kita Hanya Perlu Melihat Di Titik 2 Saja Karena Di Titik 2 Ini Arah Medan Magnet Itu Maksimum Dan Searah Dengan Arah Lintasannya Maka Kita Bisa Dapatkan Bahwa BDL2 Ini Sebetulnya Adalah B Dikalikan Dengan L Karena Itu Kalau Kita Masukkan Kepersamaan Yang Sebelumnya Integral BDL Sama Dengan Mu 0 Kalikan Dengan I En Close Maka BDL 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 L Sementara Mu 0 Ini Tetap Dan I En Close Ini Tadi Kita Dapatkan Karena Dia Itu Bergantung Daripada Banyaknya Lilitan Jadi Ada Arus Yang Mengalir Pada Sejumlah Lilitan Kawat Ini Maka Kita Bisa Dapatkan I Yang Dilingkupi Itu Sejumlah N Besarnya Medan Makset Yang Ditimbulkan Oleh Solenoida Adalah Mu 0 I Dikalikan Dengan N Per L Disini Nah N Per L Ini Kita Bisa Tuliskan Dengan N Kecil Nah Bagaimana Kalau Untuk Di Ujung Solenoida Jadi Kalau Untuk Ujung Solenoida Ini Kita Cukup Membagi Dua Dari Yang Maka Kalau Di Ujung Kita Cukup Membagi Dua Berikutnya Kita Akan Membicarakan Bagaimana Kondisi Medan Magnet Di Dalam Toroida Jadi Toroida Ini Merupakan Susunan Dari Mirip Seperti Solenoida Namun Kita Lingkarkan Solenoida Itu Sehingga Kita Bisa Mendapatkan Adanya Jari-jari Terdalam Yaitu R1 Dan Jari-jari Terluar Yaitu R2 Nah Disini Pertama-tama Kita Daripada Lintasan Tertutupnya Nah Disini Kita Bentuk Lintasan Tertutupnya Itu Adalah Lingkaran Seperti Ini Nah Dengan Arah Loopnya Itu Adalah Searah Dengan Jarum Jam Nah Disini Kita Bisa Tahu Bahwa Ternyata Medan Magnet Itu Kalau Misalkan Arah Arusnya Dia Dari Sini Dia Lurus Kesana Nah Oleh Karena Itu Arah Medan Magnet Dia Akan Searah Dengan Arah Daripada Loopnya Ini Kita Bisa Dapatkan Bahwa B Dot DL Adalah Integral B DL Cos 0 Karena Dia Saling Paralel Ata Besarnya Hanya Sama Dengan B Integral Ketutup DL Dengan Kita Tinjau DL Ini Itu Bentuknya Seperti Lingkaran Maka Dari Itu Kita Bisa Tahu Dulu Berapa Jari-jari Yang Dimiliki Oleh DL Ini Kalau Kita Ambil Titik Tengahnya Yaitu Dala A Maka A Itu Sama Dengan Setengah Dikalikan Dengan R 1 Yaitu Adalah Jari-jari Terdalam Ditambah Dengan R 2 Yaitu Adalah Jari-jari Terluarnya Nah Kemudian Kita Aplikasikan Hukum Amper Nah Seperti Tadi Dapatkan Sejumlah Lilitan Kawat Yang Dilingkupi Oleh Loop Terutup Ini Sehingga I Yang Kita Lingkupi Besarnya Sama Dengan Tadi Yaitu Adalah I Dikalikan Dengan N Maka Dari Itu Totalnya Adalah Integral Terutup B DL Tadi Sudah Kita Dapatkan Kemudian Mu 0 I Enclos N Juga Kita Dapatkan Maka Kalau Kita Gabungkan Keduanya Antara Persamaan 1 Persamaan 2 Maka Kita Dapat Persamaan 3 Besarnya Adalah B Dikalikan 2 PA Sama Dengan Mu 0 I Dikalikan Dengan N Maka Kita Dapatkan Bahwa B Sama Dengan Mu 0 I Dikalikan N Dibagi 2 PA Nah Kalau Kita Masukkan Jari Jari Terluar Dan Jari Jari Terdalam Yaitu adalah R1 Dan R2 Maka Hasilnya Seperti Ini Kemudian Yang Terakhir Kita Mau Tahu Apa Flux Magnetic Itu Seperti Konsep Dari Flux Listrik Flux Magnetic Itu Merupakan Berapa Besar Medan Magnet Yang Menembus Suatu Bidang Contohnya Disini Ada Bidang A Memiliki Arah Normal Yaitu DA Ini Kalau Ada Medan Magnet Yang Menembus Bidang DA Tersebut Dengan DA Ada Miring Maka Sebetulnya Flux Magnetic Itu Hubungannya Adalah Integral Daripada B Dot DA Dimana B DA Ini Karena Hubungannya Dot Hubungannya Adalah B DA Cosnes Theta Kalau Misalkan DA Seperti Kondisi Yang Ini Dimana Arah Normalnya Itu Ke Atas Sementara Arah B Itu Adalah Ke Kanan Maka Itu Dia Akan Tegak Lurus Antara DA Dengan B Yang Kita Punya Karena Tegak Lurus Maka Tentu Saja Hubungan Cos Theta Itu Sama Dengan 0 Karena Cos 90 Itu Sama Dengan 0 Nah Kalau Tenggata DA Itu Searah Dengan Arah B Dengan Begitu Maka B Dot DA Ini Sama Dengan B DA Cos 0 Hasilnya Berapa Tentu Cos 0 Sama 1 Maka Hasilnya Adalah B Dikalikan Dengan DA Nah Bagaimana Kalau Aplikasikan Hukum Gauss Di Dalam Medan Magnet Ini Berbeda Dengan Medan Listrik Kalau Medan Magnet Itu Arahnya Itu Tidak Hanya Masuk Saja Atau Keluar Saja Tetapi Karena Setiap Medan Magnet Itu Memiliki Dua Kutub Maka Dia Akan Ada Arah Masuk Dan Arah Keluar Nah Oleh Karena Itu Kalau Misalkan Kita Lingkupi Satu Sistem Yang Memiliki Medan Magnet Dengan Permukaan Gauss Permukaan Perutup Ini Maka Akan Ada Dimana Flux Magnet Itu Akan Masuk Dari Sebelah Sini Dan Yang Keluar Itu Nanti Akan Sama Dengan Yang Masuk Jadi Setelah Dia Masuk Sini Dia Pasti Akan Keluar Dari Sisi Permukaan Lainnya Nah Sehingga Total Daripada Flux Yang Masuk Dan Keluar Ini Itu Nanti Akan Menghasilkan Nilai Yang Sama Jadi Totalnya Itu Akan Sama Dari Seluruhnya Oke Sekian Untuk Materi Kali Ini Tentang Magnet Statika Terima Kasih Atas Perhatian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh